Bandara Internasional Sultan Mahmud Bandaruddin II, Palembang mulai padat penumpang arus balik. Tercatat 16.000 penumpang menggunakan pesawat melalui bandara ini pada H plus 3 dan 4 lebaran. Pihak Angkasa Pura II mengatakan arus balik pada 18 hingga 19 Juni mengalami kenaikan hingga 16 persen dibandingkan tahun kemarin. Rute terbanyak adalah rute Palembang-Jakarta. Pihak Bandara SMB II, Palembang memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 19 Juni 21 Juni dan 24 Juni 2018. Saat ini kami prediksi arus balik akan terjadi pada besok hari yaitu di H plus 3, kemudian di H plus 5, dan H plus 8. Ketirang Angkasa Pura II sangat berkomitmen untuk melakukan yang berbaik dalam kebutuhan lebaran tahun 2019 dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang berbaik, proses penumpang yang cepat, dan juga kita memberikan pelayanan-pelayanan lainnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.